KERICUHAN INI PECAH DI WILAYAH JAMSATPUR INDIA Sejumlah toko milik muslim dibakar oleh kerumunan Hindu sayap kanan Penyebabnya, muslim dituduh merobek bendera kelompok Hindu Selang beberapa bulan, kerusuhan maut kembali terjadi, tepatnya di Gurugram Properti milik muslim seperti toko dan masjid dibakar Bahkan imam masjid tewas akibat serangan ini Kekerasan muncul setelah kelompok Hindu sayap kanan Yang berafiliasi dengan BJP, partai penguasa di India Melarang muslim untuk sholat jumat Muslim di India kerap jadi target kekerasan orang-orang Hindu fanatik Nasib mereka terpinggirkan, sekaligus terancam Jejak kekerasan agama di India dapat dilacak lebih jauh Ketika kolonialisme Inggris bercokol di sana Muslim menjadi minoritas di India dan sebagian kelompok politik menganggap kebijakan pemerintah kolonial Tidak bisa memfasilitasi pemenuhan atas hak muslim India Sejak berkuasa pada abad 17, pemerintah kolonial Inggris memang membangun fondasi kekerasan kepada minoritas di India Salah satunya yakni pemberlakuan sensus penduduk pada 1871 Implikasinya identitas keagamaan di India tercatat secara formal Dari situ, pemerintah kolonial lebih leluasa menerapkan kebijakan berbasis pemisahan agama Mana untuk Islam, mana untuk Hindu Ia populer dengan sebutan divide and rule Di akar rumput, ketegangan terus mengemuka Kalkuta, Bengal, Punjab, sampai Delhi jadi saksi kekerasan agama masif terjadi Ribuan orang tewas, terusir dan pemerintah kolonial Inggris tidak melakukan apapun Punca kekerasan ini lahir pada 1947 saat pemerintah kolonial Inggris menyetujui pemisahan dua wilayah untuk Islam dan Hindu Muslim di India kemudian bermigrasi ke Pakistan dan jumlahnya diperkirakan capai belasan juta orang Ketika India merdeka, konstitusi baru lahir dengan menekan pembentukan negara sekuler Artinya, negara dan agama ada dalam ruang yang terpisah Pemerintah India yang didominasi Partai Kongres sejak pasca kemerdekaan Berupaya menjaga prinsip itu dan menjamin bahwa semua kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama Konsep negara sekuler memperoleh penolakan paling keras dari kelompok nasionalis Hindu Mereka menilai gagasan sekularisme adalah praktik yang asing dan curang Sebab mengaburkan identitas Hindu India dan malah justru merugikan kelompok Hindu Kemarahan orang-orang Hindu ini terakumulasi setelah pemerintahan Partai Kongres Mengakui hukum warisan dan pernikahan untuk orang Islam Sedangkan orang-orang Hindu harus tunduk pada hukum perdata yang sejenis Orang-orang ini percaya bahwa India sebagai nation adalah negara Hindu Maka orang-orang selain Hindu bukan bagian dari India Gagasan tadi populer dengan Hindutva dan disebarluaskan oleh kelompok Hindu sayap kanan Bernama Rashtriya Swayamsevaksang Sejak 1925 ideologi dan propaganda Hindutva pernah memakan korban yakni Mahatma Gandhi Gandhi dibunuh oleh ekstremis Hindu yang tak menerima gagasan Gandhi soal keterbukaan India Karena sikap itu Gandhi dipandang oleh pelaku sebagai pembela Islam Kelompok Hindu sayap kanan di India mulai mendapati momentumnya pada 1970-an Setelah rezim Indira Gandhi dan Partai Kongres diprotes habis-habisan saat menerapkan pemerintahan darurat Banyak aktor oposisi termasuk orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok Hindu sayap kanan di penjara Saat Perdana Menteri Indira mengumumkan bakal ada pemilu pada 1977 Oposisi yang dimotori BJS membentuk koalisi dan menang sehingga berkuasa di New Delhi Memasuki 1990-an, gelombang Hindu sayap kanan makin kuat dibarengi dengan kemunculan kelas menengah Yang lebih konservatif serta revivalisme Islam di belahan dunia lain Propaganda dan ideologi Hindutva ki yang nyaring terdengar dan meresap di masyarakat Dengan kemunculan organisasi maupun partai politik yang mengamininya Ada BJP, Sang Parivar, Vishwa Hindu Parishat, hingga Bajrang Dal Mereka tak ragu menggunakan cara-cara kasar dan kekerasan kepada muslim di India Untuk memantapkan posisi ideologinya Setidaknya ada dua momen yang menandai itu Pada 1992, masjid peninggalan abad ke-16 di Ayodhya Babri Dihancurkan dan digantikan kuil Hindu untuk persembahan kepada Rama Manifestasi Dewa Wisnu dalam epos Ramayana Penghancuran itu dipelopori BJP dan berhasil menggayat modal suara elektoral Yang mereka petik hasilnya pada akhir 1990-an Selang 10 tahun sejak penghancuran masjid Kerusuhan besar meletus di Gujarat Ia menewaskan ribuan orang, mayoritas muslim Dan dipicu kabar penyerangan kepada peziarah Hindu Kerusuhan itu jadi peristiwa kelam Satu pihak disebut jadi aktor utama karena diduga membiarkan kerusuhan terjadi Ia adalah Narendra Modi Yang saat kerusuhan meletus menjadi pemimpin tertinggi di Gujarat Hari ini ia naik tahta sebagai orang nomor satu di India Dan kekerasan muslim dan kelompok minoritas lainnya masih tumbuh subur Kekerasan berbasis agama di India melahirkan banyak korban Dan yang paling menderita yakni orang-orang Islam Riset ini menyebut bahwa kekerasan terhadap muslim Membuat mereka terpinggirkan secara ekonomi alias menjadi lebih miskin Data yang dikumpulkan dari 1985 sampai 1987 Menyebut muslim jadi kelompok paling parah terdampak dari kekerasan agama Ratusan orang meninggal 60% Ribuan lainnya luka-luka 40% Serta banyak properti rusak parah 73% Kondisi yang sama masih bertahan sampai hari ini Terutama sejak Modi naik ke pucuk kekuasaan pada 2014 Muslim di India terdiskriminasi bahkan lewat aturan negara Pada 2019 Modi mengesahkan aturan yang membolehkan imigran Dari beberapa negara untuk jadi warga negara India secara cepat Aturan tersebut mengecualikan Islam dari kriteria Masyarakat muslim di India menentang aturan itu Dan lahirlah kerusuhan di New Delhi pada 2020 Lebih dari 50 orang tewas Mayoritas muslim setelah orang-orang sayap kanan BJP memprovokasi pasukannya Di akar rumput lebih brutal lagi Propaganda dan teori konspirasi soal orang-orang Islam menjamur Dan sentimen massa dengan mudah dibakar lewat setidaknya dua isu sensitif Sapi dan pernikahan Isu sapi diolah karena binatang ini termasuk golongan suci di India Dan orang-orang Islam dituduh menyembelih untuk kepentingan ekonomi Sementara isu kedua digaungkan lantaran ada anggapan Bahwa muslim India ingin mengubah keyakinan perempuan Hindu Lewat jalur pernikahan Kesamaannya dua isu tadi melahirkan kekerasan massa Dan para pelakunya banyak yang kebal hukum Kekerasan terhadap muslim di India yang sudah terjadi sejak lama Disebut jadi bukti dan cara bagaimana kelompok Hindu sayap kanan Ingin mempertahankan hegemoni dan kekuasaan mereka Saat ini representasi kekuasaan itu ada di Modi dan gerbong politiknya Selama mereka berkuasa rasanya muslim di India Yang populasinya tak sampai 15% akan senantiasa terancam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!